Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Nah makanya Nabi Dawo Berang siapa tidak peduli pada Urusan kaum muslimin Tidak termasuk umatku Hal ini sama Uri pengajian Tidak ngurusi bapak Urusan kuongkolo sakarpe Kita tidak pernah mikir Kan tidak peduli Udah sudah tidak peduli Tidak ada umatnya Nabi Tidak ada umatnya Tidak akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad Tidak ada syafaat Apa mungkin dapat fadulnya Allah Nanti itu peduli Man lam yahtamma bi amril muslimin Falaysah minni Ini Umar bin Khotab Dawa seperti ini Umar bin Khotab itu La an alqakum Fi suki ahabu ilayya Min an alqakum fi zawiyatil masjid Umar bin Khotab itu Kalau saya ketemu kamu Di pasar Itu lebih menyenangkan hatiku Dibandingkan kamu di Pocokannya masjid La an alqakum fi suki ahabu ilayya Min an alqakum fi zawiyatil masjid Umar bin Khotab seperti itu Oh contoh apa Al-Quran Dersok pojokan masjid Tidak mampu suarga Tapi kerja Makanya Beliau daul lagi Umar bin Khotab daulnya itu Motifasinya luar biasa Motifasinya luar biasa Ya ma' syarul kurra Irfa'u ru'usakum Fa'inna huqad zuharu alqab tarik Walatakunu fastabikul khairat Walatakunu iyalan alal nas Berapa begitu Wahi para Para pengemban al-Quran Angkat kepala kamu Bocok sini sini Bocok jaga no undangan Bocok jaga no Emteki Bocok jaga no Dikasihani orang Angkat kepala kamu Sudah jelas jalan untuk kamu Walatakunu iyalan alal nas Kamu jangan menjadi tanggungan dari manusia Semen tadi imam masjid Setiap bulan Uwung urunan Untuk membayari sampeyan Kan menjadi tanggungannya manusia Itu gak seneng beliau Di kitab tibian itu Ilmu itu marani Gak diparani Semen duwe ilmu Marani privat Oma'i wong Lai bayaran Iyalah Itu merendahkan al-Quran Paham ya Nah untuk itu kan Harus berdaya Itu berdaya apa? Dikondisikan Mulai dipondok Semen buat kegiatan sebanyak mungkin Tapi Semen mampu semuanya Itu terbiasa nanti Semen kati fokus Tok nang-Quran Tok Jak ngaji gak gelam Ijak madin gak gelam Nengkuk Semen Ketika sudah bermasyarakat Itu sulit nanti Semen itu Lai-Quran gak di ilmu ni Ya apa gunani Saya katakan kan Khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamah Siapa Muta'allimul Quran siapa? Man jahada nafsah lihifzihi Wafahmi ma'anihi Orang yang Memperjuangkan dirinya Untuk menghafalkan Al-Quran Dan memahami mana-mana dari Al-Quran Itu namanya Muta'allimul Quran yang dibuji oleh Rasulullah Soro memang Semen ngapalno Ngisturan angil-angil Seteran temuran disentak Durung waye tangi kontangi Tapi Ada jihad Man jahada nafsah Itu namanya Lai-Semen seder-seder ngaji Tanpa ada jihadnya itu Masih belum masuk dalam Man ta'allam al-Qur'ana wa'allamah Soro Soro tapi Ojo kuatir Kalau Allah sudah menanggung Wang kuwabih Ditanggung Bisa Allah Wama min dhabatin fil ardi Illa alallai rizkua Apa menih Orang-orang yang Mengkhidmatkan dirinya untuk Allah Ini pasti jamin Makanya dikatakan La suhiba ilmin Mamkut disitu Wang umumim Makhluk kuwabih Baik kafir Mu'min kuwabih Dijamin oleh Allah Apalagi orang yang Siap berkhidmat kepada Allah Pasti jaminannya lebih Ojo kuatir Tapi itu Mau Mau jihad Manjahat Dan nafsah Itu penting Sing pinter Ojo Apa Ojo Mek kepingin Nau kepingin Nafal Qur'an Nafal Qur'an Nafal Qur'an Di pondok Nafal Qur'an Nafal Qur'an Nafal Qur'an Nafal Qur'an Nafal Qur'an Untuk dihafalkan Nafal Qur'an Nafal Qur'an Sudah bangga Seperti itu Bangga dimana Mas kalau Belum masuk Gak ada kebanggaan Tapi kalau Kur'an Dibarengi dengan Ilmunya Dibarengi dengan Amalnya Itu baru Kita Bisa mengharapkan Sesuatu yang Apa Istimewa Di sisi Allah Sing semangat Semangat ngaji Ojo tadi Wong sing apal Qur'an Gak seneng ngaji Ojo tadi Wong apal Qur'an Si gak seneng Ngaji Semangat Aku Aku Jadi konconi Semangat Semangat Lek Lek ngaji Habib Muhammad Aku kan podo ngaji Misalnya Memang podo Bareng-bareng Lung gue Ya podo Aku Ini Kamu ini Porosan Konco-konco Santri Koncoku Semangat Koncoku Kalau Mas ngaji Beliau kan Sama-sama Saya sampe Bener-bener Santri Bener-bener Murite Ojo terus Apa Makus pintar Moh ngaji Jangan Kalau Kalau Siapa yang menyangka Dia orang alim Maka spontan Dia orang yang bodoh Aku Alim Langsung Bodoh Tidak usah Ngomong Ngomong Ulamak Satu Ngomongin Aku Terbeda Itu Orang yang Bahwa Jahilun Itu orang yang Bodoh Terus Merasa Kurang Ya Allah Kurang Sealim Itu Kapan Bisa Seperti Itu Terus Semangat Ngomongin 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 Satu jam Setengah Tapi kalau Kita Ngomongin Mengoptimalkan Waktu itu Ngomongin Masuk Mari Jam Ya kunci-kunci Sukses Disiplin Itu Kunci Sukses Disiplin Nidom Namanya Nekak Disiplin Harap Harap Sak Bodoh Kaya Apa Tapi Mau Disiplin Mau Istiqomah InsyaAllah Dapat Futuh Semangat Ngomongin Aku Goblok Terang Gak Tahu Paham Kita Saman Masih Saman Istiqomah Saman Disiplin Pasti Dapat Futuh Nanti Pondok Seperti Itu Enak Seperti Itu Aku Ngapal Gak Apal Apal Giterang Gak Masuk Masuk Sudah Senjatanya Istiqomah Disiplin Pasti Nanti Dapat Futuh Seperti Itu Jadi Terus Kita Protes Yang Gosik Allah Ya Allah Kalau Goblok Gosik Allah Tahu Saman Dengan Itu Akan Dikasih Yang Lebih Oleh Allah Sing Pinter Ojo Sombong Sing Budu Ojo Ojo Putus Asa Yang penting Semua Semangat Semua Istiqomah Semua Disiplin Itu Nanti Sukses Seperti Al-Fatiha Semua Sombongah Semua Semua Sombongah Terima kasih.